Intro Bismillahirrahmanirrahim kita bicara tentang kasih sayang dan tanggung jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bicara tentang kasih sayang dan tanggung jawab lalu kita mengacu kepada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim lalu Allah susul ayatnya yang kedua Alhamdulillahirrahmanirrahim buat saya ketika mentadaburi alam lalu Allah hiasi lafzul jalalahnya dengan arrahmanirrahim inilah dia kasih sayang dan tanggung jawab Allah ingat di dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan bahwa sesungguhnya luas sekali kasih sayang Allah itu Al-A'raf ayat 156 Al-A'raf ayat 156 warahmatullahi wabarakatuh wasiatkullahi wabarakatuh rahmatullah melingkupi segala sesuatu jadi Allah mengandalkan dunia ini dengan kasih sayangnya dan inilah pertanggung jawaban Allah terhadap semesta nah bila kasih sayang ini tidak ada di dalam hati manusia maka dia tidak bisa disayangi oleh yang maha pengasih kalimat hadith sayangi semua yang ada di bumi jadi kita tidak cuma menyayangi sesama kita tapi kita tetap menyayangi juga orang-orang lain yang di luar islah siapapun dia dengan batas-batas yang Allah dan Rasulnya tolerankan tunjukkan perintahkan ajarkan dalam hal toleransi misalnya kita sayangi mereka kita hormati mereka kita lindungi mereka kita jaga mereka punya hak punya kewajiban kita jaga dalam batas-batas toleransinya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kasih sayang dan tanggung jawab inilah yang membuat kita tidak memusuhi yang lain kita tidak memusuhi mereka yang tidak menyembah Allah Ta'ala tapi kita boleh memusuhi perbuatannya dibenarkan kita membenci perbuatan orang yang melakukan maksia kemukaran korupsi kolusi merugiin orang banyak kita boleh membenci tapi kita tidak boleh membenci orangnya ini yang mampu membedakan ini emang ya masya Allah lah kita-kita mungkin orang biasa tidak bisa membedakan tidak bisa kemudian membelah-belah memisah-misahkan memilah-milah tapi insya Allah lah asal ada niat sedikit barangkali kita bisa gue sih bukannya sabel sama orangnya cobalah sama kelakuannya saja menembel bisa diperbaiki sehingga kita bisa menerima kembali orangnya ketika kemudian perbuatannya itu berubah apabila kemudian kita tidak bisa menerima dia padahal perbuatannya sudah berubah kita masuk kepada sesuatu yang subjektif sekali bukan karena perbuatannya emang lu gak suka sama orangnya jadi orang yang berbuat baik juga lu pasti gak suka kira-kira gitu dengan rahman rahimnya Allah karena Allah punya sifat ar-rahman ar-rahim dengan itulah dia mengendalikan dunia ini dan Allah pun berharap dengan harapan yang tidak bisa disamakan dengan harapan kita manusia berharap pada yang lain maksudnya ya meminta kita menyeru kita menyeru kita untuk mengasih sesama supaya tidak ada jarak antara dia yang mau pengasih maupun nyayang dengan kita sendiri orang punya pembantu oke di toko kain terus si pembantu ini mengangkat 10 gelondong kain dalam padan dia gak kuat terus dia bilang pak saya udah gak kuat terus kata si majikan si pemilik toko kamu ini anak muda ayo bisa kok pada saat yang sama dia punya anak muda juga punya anak yang sama-sama mudanya sama-sama sebaya tapi ngangkat cuma satu kain anak kandung sebenarnya wajar karena dia punya toko tapi Allah tidak menganggap itu wajar apalagi kemudian si yang punya toko itu ngomong begini hati-hati nak sama punggungmu yang satu makasih sama punggung yang satu gak peduli itu gak masuk ketika Anda mencacimaki pembantu Anda itu kasih sayang itu bisa jadi kecacat nah ketika cacat frekuensinya bisa jadi gak sama yang tidak adalah kasih sayang Allah termasuk yang saya mau omongin nanti sekian 2, 3 dan episode episode berikutnya adalah yang kaitannya dengan tanggung jawab bagaimana kita mengasihi orang lain menyayangi orang lain jangan sampai masuk neraka jangan sampai kemudian diazab Allah jangan sampai Allah murka jangan sampai dia tidak dapat jannah dia tidak dapat ridha Allah tidak dapat ampunan Allah nah ini pun adalah bentuk kasih sayang seperti sabda Rasulullah tolong saudaramu unsur akhoka tolong saudaramu doliman o madluman dia menzalimi orang atau dia terzalimi seperti apa dan bagaimana insya Allah kita lanjut lagi segmen jualan Bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim kasih sayang dan tanggung jawab terkadang bahkan seringkali dia terkait dengan keadilan dan kearifan hadir dan arif kaitannya dengan kasih sayang dan tanggung jawab bagaimana bagaimana ceritanya kok kita bisa mentadaburi dari asmaul husna ar-rahman ar-rahim terutama yang ada di ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim ketika Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan tanggung jawabnya Allah menurunkan Al-Qurannya dan Allah pun menurunkan Nabi-Nabinya Rasul-Rasulnya termasuk Nabi Muhammad s.a.w ini ternyata bukan cuma bentuk kasih sayang Allah tapi juga bentuk tanggung jawab Allah s.w.t terhadap semesta dan seisinya Allah tidak kepengen manusia kemudian masuk nerakanya hidup nanti susah di dunianya tanpa bertanggung jawab mikirin dan berbuat supaya hamba-hambanya memang bisa bebas dari neraka dan masuk kepada surga bukanlah seorang yang punya rasa kasih sayang terhadap anaknya apabila kemudian melihat anaknya makan kotoran lalu orang itu mendiam udah sih emang dia doyan itu bukan kasih sayang mana tanggung jawabnya bukanlah kemudian juga seorang tua yang mengasih dan menyaingi anaknya tapi anaknya sudah misalkan dikasih mobil mewah seharga sembilan sampai sepuluh miliar padahal anaknya kelas 2 SD apakah ini bentuk kasih sayang tidak memenuhi unsur keadilan ini kak Arifat ah itu kan ke TNT ustaz orang miskin enggak juga enggak miskin-miskin amat saya barangan lo ngomong kayak gitu ya punya mata punya telinga yang bisa mendengar punya bahu yang bisa digerakkan kayak bukanlah seorang yang mengasihi dan menyayangi anak-anaknya ketika anaknya berbuat masyiat lalu dia dibiarkan padahal masyiat di depan dia gimana tanggung jawabnya tidak berwujud kasih sayang itu gimana kearifannya apakah Anda menyayangi anak-anak lalu membiarkan anak-anak dalam kesesatan itu namanya gak sayang malah malah gak sayang malah gak cinta malah gak menjaga itu malah kalau membiarkan Anda tidak menyayangi saudara Anda unsur akhoga kalau ingin saudara zaliman oman yuma sayangi dia apakah dia ketika berbuat zalim atau teraniaya para sahabat nanya bagaimana ceritanya ya Rasulullah kalau yang di zalimin si ngerti deh kalau yang zalim gimana caranya saya menyayangi dia menolong dia apa kata Rasulullah cegah dia jangan sampai jadi jadi berbuat zalim negara memfasilitasi pertahanan memfasilitasi kemudian polisi dengan senjata apakah berarti negara tidak sayang kok polisi pakai senjata tadi macam-macam tak dulu macam-macam itu kan berkaitan nanti dengan tanggung jawab mati-mati dikasih pistol makasih senjata eh ada tanggung jawab dengan dua panglima yang lain dengan dua senjata yang lain ini keadilan dan kearifan jalan sehingga kasih sayang ini menjadi sempurna saudara sering banget gak mau bangunin anak saudara kan anak ibu anak bapak jam setengah empat kasihan masih pagi itu tuh kasih sayang itu kasih sayang bukan bukan itu namanya kebodohan akhirnya nantara anak gak terbiasa bangun jam setengah empat gak terbiasa anak sholat malam sholat kahadu udah sih capek dia kasihan besok berat sekolahnya makin berat hidupnya dia kalau gak kena sholat malam yang disebut kasih sayang itu bangunin itu kasih sayang dokter-dokter bedah apakah dia termasuk orang yang berarti hilang tuh rasa kasih sayangnya teganya hilang gitu karena orang main bedel aja main sodet aja main didodet aja main dibelah aja apalagi kemudian dimasukin alat-alat apa segala macem justru dengan begitulah dokter menyayangi si pasien ini sebab kalau pasiennya gak dilakukan tindakan berarti dia tidak menyayangi justru si ketika Allah mengambil tindakan Allah menyayangi kita Allah menyayangi kita Allah hajar kita jatuh jatuh kita masuk kalau Allah jatuh jatuh kalau gak digitin lu gak nerak gak digitin lu gak insab gak digitin lu gak tobat anak makan jangan nyuci kamu belajar biar ini ada si bibi kok ini kasih sayang ini kasih sayang buka bukan begini kasih sayang kalau mau menunjukkan kasih sayang itu begini alhamdulillah kamu nak udah selesai makan ya yuk kita bantuin si bibi yuk kita bantuin supaya kemudian piring ini kita bisa ringanin beban si bibi itu baru kasih sayang kenapa nanti anak ini akan tumbuh belas asinnya perhatiannya gak semena-mena gak mentang-mentang punya sope punya pembantu punya bawahan punya ajudat wah gak bakalan begitu akhirnya kasih sayang yang ada tangan jawabnya kasih sayang yang ada keadilannya kasih sayang yang kemudian ada kearifannya itulah kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah yang marah marah silahkan apakah kemudian juga merupakan kasih sayang ketika kemudian anda tunjukkan kepada teman anda yang beragama Kristen misalnya anda menemani dia sampai masuk gereja lalu ikut berhaleluya ikut berdoa di altar apakah itu termasuk kasih sayang gak ada keadilannya gak ada kearifan dan gak tanggung jawab terhadap agamanya sendiri gak perlu menunjukkan sampai situ lalu saudara disebut tidak toleran gak perlu menunjukkan sampai ke situ banget lalu saudara akhirnya disebut tidak berkasih sayang bro antrin gue ke gereja ya karena kita punya kendaraan sekalian jalan barangkali fine oke kita antrin dia ke gereja stop batas itu lagi temenin gue bro gue nunggu sini aja nih gue sambil makan baso on some way cukup itulah kasih sayang sebenarnya ketika anda melangkah lebih lanjut lagi itu bukan kasih sayang seorang yang punya perusahaan lalu memakaikan topi sinterkelas kepada orang-orang dia punya karyawan yang muslim muslima lalu dia bilang ya kita kan di Indonesia kita anulah merayakan ini bersama-sama kegembiraan teman saudara-saudara kita yang lain kegembiraan kita fine oke oke setuju tapi sampai pakai atribut teman kita yang lain kayaknya gak mesti dengan saudara gak iseng matiin-matiin-matiin apa sih ini lagu-lagu apa ya oke sampai batas itu mungkin kan kita tidak bisa menjaga pengunjung ada yang muslim menikmati barangkali tidak muslim menikmati tapi kalau sudah sampai kemudian kita memakai pakaian mereka menurut saya ini juga ada sesuatu yang nantinya melewati batas keadilan kalau masang kayak sepanduk Merry Christmas and Happy New Year gimana Ustadz ya karena kalau secara tokonya adalah universal secara tokonya loh ya sih saya pikir sampai situ masih belum mengganggu rasa adil rasa arif tapi gue sudah sampai personalnya dia yang bukan muslim dia yang muslim tapi harus menjadi sinterkelasnya lalu memakai baju memakai topi sinterkelas yang muslimah pakai dengan jilbabnya lalu ada lagi topi saya kira enggak enggak perlu sampai kesana apakah kita cacat kasih sayang kita terhadap sesama ketika kita tidak mengucapkan selamat air raya nyepi selamat air raya waisak selamat air raya natal enggak cacat cacat kalau lu ngelarang mereka ke gereja itu baru cacat cacat ketika hari nyepi lu malah jelegar jelegar nyetel ngaji segede-gede musik segede-gede orang lain nyepi lu enggak menghormati yang lain enggak ada kasih sayang lu dong gue minta cuma sehari kok 364 hari lu ambil bukan kasih sayang tapi kalau sampai kemudian kita aku nyepi ada teman ngomong bro apa kabar lu kita kasih tulisan nyepi enggak gitu melampaui juga batas keadilan emang adil apa sih Ustadz zikuli hakin haqqahu adil itu menaruh pada tempatnya itulah adil bukan adil juga belas semangka belas semangka belum tentu adil yang mahasiswa dikasih reking jaman dulu sekarang udah bukan reking lagi rekong jaman dulu yang seumur saya bahasa 75 777 kita anak muda gagal banget pakai reking lalu lantaran kemudian keadilan orang tua bilang karena abang lu dapet reking maka kamu juga nih yang masih pada kelas 1 SD juga bapak beliin reking bukan adil namun ini unsur keadilan itu maksudnya begitu menaruh zikuli hakin haqqahu naruh haknya pada hak karena itulah kemudian para liberalis dan orang-orang mengatakan bahwa hukum waris Islam gak adil dimana gak adil masa perempuan berbanding dua sama laki-laki jadi satu laki-laki dua perempuan mana keadilannya oh kita belum menjangkau bos apa rahasianya dibalik itu karena seperti yang saya bilang tadi belum tentu belas semangka itu keadilan anda yang bersuami eh bukan bersuami dua beristri dua kalau bersuami dua sih udah selesai udah gak perlu dibicarakan ada batil anda yang beristri dua misalkan lalu apakah tiga setengah hari tiga setengah hari lalu disebut adil walau alam dia pengalaman juga tapi susah juga memenuhi unsur keadilan yang seperti itu bagaimana bisa sedangkan tiga setengah hari juga ada macetnya berarti kalau kita telat datang mengurangi jam yang tua atau yang muda masalah bos keadilan gak begitu ceritanya walau alam bisa tapi bukan begitu walau alam bisa bukan begitu satu saat barangkali yang tua lagi sakit lalu yang muda bilang dengan kasih sayang mas biar di kakak aja yang lebih lama karena dia lagi sakit oh itu justru yang muda menunjukkan kasih sayang mas yang tua lagi sakit ya iya deh biar dia mati wah ini masalah ini atau sebaliknya yang muda lagi sakit yang tua bilang ini wampus nah saudara sebagai presiden Republik Indonesia sebagai gubernur mana kasih sayang saudara terhadap rakyat misalkan yang berbeda agamanya lindungi mereka itulah kasih sayangnya tapi ikut kemudian agama mereka rasanya gak usah sampai ke sana kalau mentantang anda gubernur anda kemudian wali kota kalau anda merasa yang bukan muslim juga ada yang memilih saudara lalu saudara menemani kebaktiannya menemani kemudian di wiharanya menemani di kuilnya gak begitu saudara cukup menjaganya itu udah menunjukkan kasih sayangnya enggak kok mereka juga gak bisa lebih entenya aja pada lebay enggak gak bisa lebih kita nyanyi suka lebay sama orang gitu supaya dianggap toleran lebay gimana sih lebay itu supaya dianggap negara yang kita harus demokratis enggak dong rasulullah pernah ditawarin perempuan yang tercantik harta yang paling banyak kedudukan yang paling mulia asal gantian hari ini ya muhammad aku menyembah agamamu besok engkau menyembah agamaku lalu kemudian turunlah hirman Allah kuliah ayol kafir la abudun mata abudun wala antum abiduna ma'abud enggak nanti gue gak perlu nyembah Tuhan aneh kalau gak mau la ikor hafiddi enggak apa-apa hati-hati ya soalnya ini bulan Desember juga ya kan hati jadi kalau mau ngucapin selamat tuh ya gini aja lah kalau emang terpaksa nanti jangan sampai kesannya ini banget sombong sombong cukup begini loh bro makan-makan yuk aman ya makan-makan bro makan-makan yuk nanti disana oke deh bilang lagi udah yang bayar ya ya udah lebih aman lagi iya deh gak perlu juga gitu loh selamat natal ya enggak lah dia juga gak butuh juga yang dia butuhin mah lu jangan ganggu itu aja dia jangan ganggu kita udah itu kasih saya oke hari apa sini Rabu ya oke besok kita ketemu komisya insyaallah ya makasih mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata saya mungkin ada yang gak berkenal ya tegur saya itu juga bagian dikasih saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati